Ayam lokal ini potensinya banyak, pasarnya banyak, tapi pelakunya sedikit, peluangnya di sana. Kalau semuanya lulusan sarjanas bekerja di kantor, siapa yang membangun kantornya? Saya mencoba untuk dalam tanah ketika, meindustrialisasi peternakan ayam kampung ini, atau istilahnya membuat peternakan ayam kampung ini dikelola secara profesionalitas. Mas Edy, Mas Edy itu seorang sarjana, masih muda, kenapa terjun di bidang peternakan ayam? Tidak di kantor saja, ini identik dengan bau, dengan reget, kotor. Kalau ditanya kenapa, sebenarnya ini pilihan semua orang ya Pak? Maksudnya setelah mereka memasuki dunia kerja, mau jadi wira usaha, wira swasta, itu mau. Tapi kalau saya, alasan saya sendiri, logikanya sederhana. Kalau semuanya, lulusan sarjana semuanya bekerja di kantor, siapa yang membangun kantornya? Itu salah satunya. Lalu, dari kecil memang saya senang dengan tantangan. Mayoritas orang bekerja di kantor, saya tidak menyalahkan itu. Tapi saya punya ketertarikan sendiri dalam bidang usaha ini. Jadi, berwira usaha artinya mengeluarkan usaha, effort lebih, tapi tentu ada hasil yang lebih di sana. Banyak sektor usaha, tapi salah satunya saya tertarik di ayam ini karena begini. Indonesia ini banyak sekali jenis-jenis ayam. Itu informasi yang saya baca, India baru Indonesia. Nomor dua, terbanyak ras ayam lokal. Ayam lokal ini bisa dibilang potensinya banyak, pasarnya banyak, tapi pelakunya sedikit. Peluangnya di sana. Dan saya berharap sebenarnya ayam kampung ini, ayam lokal ini, suatu saat akan menjadi tuan di tanah sendiri. Karena seperti kita tahu bahwa sekarang ini, pasaran banyak didominasi ayam bas. Bukan karena suatu alasan ayam ini tidak laku ya, ayam lokal tidak laku. Tetapi karena memang suplainya secara kontinu belum bisa memenuhi kebutuhan pasar. Karena peternakan ayam kampung lokal ini kebanyakan dilepas, kemudian mungkin ada yang rumahan. Artinya sampingan ya Pak. Saya mencoba untuk dalam tahun berikut ya, meindustrialisasi peternakan ayam kampung ini. Atau istilahnya membuat peternakan ayam kampung ini dikelola secara profesionalitas. Mas Edy, saya mau belajar peternakan ayam kampung dari bulu sampai liru. Boleh, monggo. Untuk rekan-rekan pemirsa yang mau belajar, saya sharing siap. Jadi ini mesin tetas yang kami miliki. Ini mesin tetas ayam ya tentunya, ini otomatis. Jadi tidak perlu lagi bongkar, apa, jungkir balikan manual. Tidak perlu lagi mengganti nampan macam-macam. Ini sudah otomatis. Telur masuk, nanti begitu waktunya mulai mau na tas, baru dipindah. Jadi di sini fungsinya untuk inkubasi telur selama 18 hari, 19 hari. Begitu sudah mulai mau menetas, pindah ke sini. Nah, ini kebetulan ada yang baru mulai menetas. Tinggal beberapa yang belum menetas ya, sebagian banyak sudah menetas. Nah, ini yang sudah menetas. Ini sudah berapa hari ini? Ini baru menetas, Pak. Jadi, satu hari DOC. Di sini untuk kapasitas produksi, kami ini mesin sebenarnya kapasitas 2000. Mesin ini saya bagi tiga. Jadi, setiap minggu masuk, setiap minggu keluar. Jadi, maksimal masuk kurang lebih 700. Untuk saat ini, kami memproduksi DOC ini per minggu 400 atau 500an ekor. Lalu, dari jumlah telur yang menetas ini, semuanya, karena saya pelaku pembesaran juga, jadi saya pakai sendiri. Program saya adalah 200 per minggu, 200 ekor juga keluar per minggu. Jadi, saya menjaga kontinuitas dari produk itu sendiri. Untuk rekan-rekan yang baru mulai, atau bahkan calon peternak, kalau bisa mandiri. Setiap minggu menghasilkan DOC sendiri. Karena, kalau kita menghasilkan DOC sendiri, itu modal bibitnya kecil. Nah, ini penetasan, sudah menetas. Nah, kita ke sana, ada pembesaran brooding-nya selama satu bulan. Mari kita lihat. Bisa, monggo. Jadi, begini, Pak Sakyio. Setelah dari sana tadi, pindah ke sini. Ini hanya kandang biasa sebenarnya, kandang bambu ini. Hanya kita tutup plastik, Pak. Jadi, karena DOC ini sampai umur satu bulan, ini terutama dua minggu awal. Ini rentan sekali dengan suhu dingin. Jadi, harus bagaimana rapat supaya hangat. Kuncinya di sana selama dua minggu sampai satu bulan. Lalu, ini supaya hangat, saya masih pakai lampu bolam pijar. Bukan lampu LED. Kalau LED tidak panas. Jadi, pakai bolam pijar supaya hangat. Dan ini harus meminimalisir. Jangan dibuka-buka. Kalau bisa ditutup. Terus, dibawahnya kalau bisa juga tertutup. Untuk jumlahnya, ini kira-kira per satu meter persegi. Saya isi 100. Itu bisa sampai dua minggu. Tapi setelah itu, nanti lihat kondisinya. Kalau sudah terlalu rapat, memang harus dijarangi. Pindah atau dijarangi. Di sana ada yang lebih besar. Bisa kita lihat. Nah, ini Pak Segeo yang lebih besar. Ini usia masuk empat minggu. Jadi, nanti minggu ini, nanti sudah bisa turun ke pembesaran. Jadi, kalau bisa dilihat, tadi kan kecil. Ini yang kakaknya. Jadi, bawah. Terus, ini kakaknya lagi. Jadi, setiap minggu karena masuk, jadi harus diprogram. harus ada program tiap minggu itu harus ada terus. Harus ada. Jadi, supaya tidak putus siklusnya. Nah, ini kira-kira yang siap turun. Ini masuk empat minggu. Tiga minggu lebih. Nanti bisa turun. Setelah ini, ini nanti masuk ke pembesaran. Jadi, ini ada kakaknya. Bisa dilihat di sana. Boleh. Nah, jadi begini Pak Sekio. Dari sana tadi, kakaknya masuk sini. Tapi, kalau dilihat, ini kan masih rapat ya. Iya. Ini karena tujuannya apa? Ini karena saya posisinya di dataran tinggi ya. Dingin. Jadi, saya mengantisipasi supaya angin itu tidak masuk terlalu sering. Artinya, supaya menjaga suhu. Iya. Ini kakaknya yang tadi. Nah. Ini setiap minggu. Jadi, setiap minggu ini kan masuk. Jadi, otomatis ini kalau sana sudah siap sini, ini pasti harus geser. Saya pakai kandangnya bukan sini sampai panen, tapi modelnya geser. Jadi, kalau bisa dilihat itu, itu kan ada pintu kecil. Nah, itu bisa dibuka. Jadi, setiap minggu tidak perlu langkap satu-satu, tinggal digeser saja nanti sampai sana. Jadi, otomatis kecil besar-besar. Jadi, kakaknya paling besar nanti diujung sana. Oke. Ini mari kita lihat kakaknya. Mungkin yang lebih besar ya, Pak. Nah, yang ini. Iya. Ini kakaknya, tapi selisih dua minggu. Kalau tadi kan, empat minggu, lima minggu, enam minggu. Masuk tujuh minggu. Masuk tujuh minggu. Masuk tujuh minggu. Ini saya untuk pendataan, supaya nanti juga bisa dikontrol. Ini saya data. Ini saya juga memberi data setiap ayam ini. Jadi, berapa populasinya, terus ini pakannya berapa, setiap hari, pagi, siang, sore. Lalu, kalau ada kematian, kemudian ada tambah dari sebelah. Itu saya catat semua. Karena kalau tidak dicatat, nanti kita enggak tahu, ayam kita sisa berapa. Tahu-tahu kok ayamnya habis kemana. Ternyata dipanen. Pikirannya mati. Mas, berarti ayamnya pindah-pindah ya? Mas, satu, dua, tiga, pindah. Iya, betul. Jadi rumahnya tidak tetap di sini, tapi pindah-pindah. Mas, setelah ini, kemana lagi ini? Nah, mungkin lihat yang siap jual ya. Oh, ya siap jual. Jadi, ini pak Sagiho yang siap panen. Nah, ini siap panen ini bobot hidup di range 8 on, 9 on, 1 kilo, 1 kilo lebih sedikit. Nanti tergantung konsumen pilihnya yang mana. Tapi kalau rumah makan, kebetulan saya banyaknya di 8 on, 9 on, 1 kilo. Lalu, kenapa ini ada yang berwarna ya ini? Ini saya juga menyediakan calon indukan. Jadi saya pilih yang bagus warnanya, kakinya cerah, terus sehat-sehat. Nanti kalau ada yang perlu, calon indukan, saya ada, terus saya juga pakai sendiri untuk regenerasi. Jadi yang bagus-bagus, saya sisihkan untuk panen terakhir. Apa, Mas? Nah, kalau indukannya mungkin bisa dilihat di sini. Jadi, saya mencoba memilah, atau mencari indukan yang bagus. Mulai dari posturnya, warnanya, lalu yang tidak kalah penting dari indukan ini, selain tadi fisik ya, itu dari jalur genetiknya, Pak. Ini masih murni, jadi tidak ada campuran genetik dari ayam lain. Ini kan jenis KUB, jadi dari awalnya, dari Balit Bangtan itu, dari DOC sampai sekarang, masih saya pertahankan untuk indukan, termasuk pembesaran, semuanya murni. Itu ngaruhnya nanti akan ke produktivitas telur. Karena kalau misalkan ini, di perjalanan sudah ada silangan, mungkin produktivitasnya akan tidak sebagus ayam KUB. kemungkinan. Nah, lalu harapannya dengan indukan yang bagus, genetiknya jelas, posturnya bagus, kemudian telurnya juga, yang besar-besar, harapannya, DOC-nya juga berkualitas. Bobotnya masuk, kemudian juga, dari segi performa, dia bagus. Dan nanti kalau misalkan mau dibesarkan, atau diindukan, itu bagus hasilnya. Jadi, dari segi genetik, terhadap. Kalau total indukan, saya punya sekitar 230-an betina. Tapi tidak semuanya ini satu umur. Kalau satu umur semua, mungkin seminggu bisa seribuan lebih telur. Tapi ini, ada yang baru mulai telur, ada yang sudah punya produksi, ada yang memang sudah rata-rata. Kenapa demikian? Harapannya produktivitasnya stabil. Tidak ada waktu turun, tidak ada waktu naik. Jadi, diusahakan sama. Jadi, ini umurnya beda-beda semua. Mas, kalau untuk pakan di sini, bagaimana mas? Kalau untuk pakan, saya mencoba menyampur sendiri, meransum sendiri, dengan bahan-bahan yang ada, sekitar, kemudian memanfaatkan bahan alternatif. Jadi, saya mencoba menekan kosnya di sana. Bisa lihat? Bisa, monggok. Nah, ini bahan-bahan pakannya Pak Sergio. Ini ada sumber karbohidrat, jagung, giling. Lalu, ini ada pakan jadi, pakan pabrikan, untuk starter ayam meras itu. Saya juga pakai sedikit, untuk pelengkap nutrisinya. Lalu, ada pekatul juga. Ada pekatul. Lalu, ini ada bahan yang bisa dibilang semacam rahasia ya. Ini ampas susu. Ampas susu. Ini proteinnya tinggi, harganya murah meriah. Ampas susu ini, hasil dari limbah pengolahan susu. Bukan susu ricek ya. Limbah-limbahnya itu? Ya, limbah cairnya. Kemudian, ada yang mengolah. Diolah dulu, jadi feed grade. Supaya siap digunakan keternak. Jadi, ini sudah siap. Tapi, ini tidak hanya sendiri ya, harus dicampur. Lalu, ada bahan lain yang mungkin, ada di sekitar, ada azula. Ini kebetulan pas panen. Ini bisa dipakai juga untuk campuran tambahan vitamin, mineral, proteinnya juga tinggi. Kalau bisa. Lalu, ada ini. Wah. Ini mungkin, ampas kelapa. Ini lemaknya masih cukup tinggi, sumber energi, tapi tidak boleh banyak-banyak, karena seratnya tinggi. Ini saya pakai untuk indukan. Lalu, kalau untuk petelur, khusus ada, untuk indukannya, Pak, ini saya pakai konsentrat petelur juga. Khusus untuk indukan. Jadi, kalau untuk indukan, saya pakai konsentrat ini, jagung, bekatul, sama ampas kelapa. Kalau untuk pembesaran, saya pakai jagung, bekatul, terus ini, pakan pabrik, wangat jadi, lalu ampas susu. Sama bahan lain, kalau misalkan ada, kalau tidak ada, ya tidak apa-apa. Ada yang, kok ada peternak yang katanya, oh yang kampung, tidak untung. Ada yang untung, itu kenapa bedanya. Kalau sepengamatan saya, ya.